Kutahu asal usulmu, yang laut balik ke laut, yang darat balik ke darat, nasi berwarna hamba sembahkan. Halo Rek, Assalamualaikum, ketemu lagi dengan Cak Lonjong, Salam Lonjong. Akhirnya kita bertemu lagi di malam Jumat Cak Lonjong. Di video ini Rek, saya akan menunaikan request dari salah seorang teman saya, yang bernama Inyasuh Aihai. Dia meminta saya membahas tentang lagu Ulek Mayang. Ternyata Rek, setelah saya mengkaji lebih dalam lagu tentang Ulek Mayang, ada sesuatu yang mistis di dalam lagu tersebut. Terus terang, sampai sekarang saya juga belum mengerti secara mendetail tentang legend atau sejarah dari lagu Ulek Mayang. Sebelum saya melanjutkan video ini, seperti biasanya jangan lupa subscribe dan follow Instagram saya. Oke, kita kembali lagi ke topik. Setelah saya melihat sekilas tentang video yang berjudul Ulek Mayang, penampakannya seperti ini. Setelah saya melihat video tersebut, saya pelajari lebih dalam apa arti dibalik sejarah lagu Ulek Mayang. Dan ternyata saya menemukan beberapa video dan fakta yang cukup mengejutkan tentang sejarah Ulek Mayang. Bagaimana sejarah lagu dari The Legend of Ulek Mayang. Jadi, untuk persembahan ya. Pada masa dahulu, ada sang nelayan yang bernama Ali, berhajat meredah lautan untuk menjala ikan bersama temannya. Oke, seperti ini. Ada seorang nelayan. Kala sampan mereka berada di tengah lautan, dengan tidak semena-mena, ribut yang kuat datang melanda. Lalu, ombak menggunung dan merempah sang tanah mereka, nak? Maka, terjatuhlah nelayan-nelayan itu yang membantik ombak yang ganas. Ali tidak sedarkan diri dan hanyut ke dasar lautan. Sehinggalah, muncul seorang puteri yang cantik menawan menghampiri Ali. Oh, ini... Ali terpesona dengan kecantikan puteri tersebut. Lagunya ceria khas banget ini lagunya. Puteri itu seolah-olah mengenakan mentera ke atas Ali untuk mengumpal Ali datang kepadanya. Apa mentera itu, Mak? Oh, itu... Mentera ini sejenis ilmu gaib yang melibatkan makhluk halus atas niat untuk mempesonakan atau menyakitkan... Kalau di Indonesia mungkin semacam pelet ya, ilmu pelet. Ternyata, semua itu hanyalah sekadar ilusi dan Ali tidak sedarkan diri. Maka, Tok Awang berumur tersuhur di perkampungan mereka mulai cara perujakan semangat. Berkumat kamit mulut Tok Awang membacakan mentera ke atas Ali. Tiba-tiba, Tok Awang dapat merasakan kehadiran semangat baru di dalam dirinya. Lalu ia segera mencelitkan matanya. Muncullah Puteri Mayang Sari berada di tempat di hadapannya dengan berpakaian busan yang indah memikat hati. Puteri Mayang Sari kemudiannya cuba menggoda Tok Awang dengan parian kulit mayang dan menjelma pula menjadi enam puteri-puteri yang sungguh indah para seluruh. Wah, kalau saya jadi Tok Awang, pasti saya tergoda. Marah akhirnya. Maka, berlakulah suatu pertempuran yang hebat di antara Tok Awang dan Puteri Mayang Sari. Lalu, Puteri Jemaah yang ketujuh muncul. Memerintahkan setiap orang dengan ayat, Biar mereka yang dari laut ke laut dan yang dari tanah pulang ke tanah. Oleh itu, sebagai rasa terima kasih, Tok Awang dan Ali mempersembahkan sembahan beras warna kepada Puteri-puteri laut. Jadi, untuk menghargai pertolongan Puteri itu terhadap meniang dahulu, sebab itu, Mak memberi sembahan beras berwarna ini kepada Puteri-puteri mengikut apa yang telah dilakukan oleh Tok Awang. Baru indah faham sekarang, Mak. Oke, ternyata seperti itu ya. Sejarah The Legend of Ulek Mayang. Sebenarnya, ketika saya pertama kali melihat video ini, terus terang saja antara percaya dan tidak percaya. Tetapi, setelah saya mencari-cari video yang bergenre sama, dan akhirnya saya menemukan beberapa video yang sama persis yang membahas tentang Ulek Mayang. Bahkan, ada suatu kejadian di mana pertunjukan yang dilakukan oleh segerombol atau grup penari di suatu tempat acara yang bernama KLIA. Dan anehnya, ada beberapa orang termasuk penari dan penonton kejadian yang menyeramkan. Coba kita lihat sama-sama seperti apa tarian tersebut. Jadi, ini ada segerombol penari, ya. Di dalam sebuah acara. Nah, itu penonton atau sebagian penari itu tiba-tiba maju. Oh, bukan-bukan kelihatannya. Ini asli kelihatannya ini. Pengusiknya tiba-tiba terdiem. Dan penarinya juga terbengong-bengong. Ya, kan? Heran. Itu siapa, gitu loh. Tuh, kan? Ada yang kerasukan salah satu penonton, nih. Ya, akhirnya agar tidak menimbulkan ketegangan, akhirnya penari dan pengusik disuruh melanjutkan musiknya. Kelihatannya bukan gimmick, ya. Real kelihatannya, ya. Oke, cukup sekilas tentang video ini. Saya juga menemukan video yang agak sedikit menyeramkan kisah seram tentang ulek mayang. Dan video ini ternyata berdasarkan kisah nyata. Kita simak sama-sama. Kutahu asal usulmu. Kutahu asal usulmu. Yang laut balik ke laut. Yang laut balik ke laut. Yang darat balik ke darat. Nasi berwarna. Hamba sembahkan. Assalamualaikum, Fiktion Jashah. Nama aku Ain. Di sini, aku ingin kongsikan pengalaman seram aku mengenai lagu Ulek Mayang. Beberapa tahun lepas, semasa masih lagi sekolah menengah, pihak sekolah mengadakan pertandingan menyanyi irama Malaysia. Aku saja ingin mencuba nasib dan masuk pertandingan ini. Lagu yang aku pilih adalah lagu Ulek Mayang. Aku memilih lagu ini atas sebab ianya mudah untuk dinyanyikan kerana setiap byte lagunya hampir sama sahaja. Aku berlatih lagu ini setiap siang dan malam. Tidak kira di sekolah mahupun rumah. Sehinggakan kakak aku marah bila aku nyanyi lagu ini dengan suara yang kuat di rumah. Tibalah hari pertandingan nyanyian, semuanya berjalan lancar. Apa yang peliknya, aku menyanyi lagu ini dengan versi asal dan bukannya versi yang telah diubah suai macam yang aku berletih. Walaupun tidak mendapat tempat, tapi aku serenok dan sangat berpuas hati dengan persembahan aku. Balik saja dari pertandingan, entah mengapa aku rasa sangat mengantuk. Akhirnya, aku tertidur. Aku bangun pada jam 2 setengah pagi dalam keadaan lapar yang amat sangat. Sekarang jam 2 setengah pagi loh. Dalam kejalanan ke dapur, aku tidak dengar suara orang menyanyi dalam bilik mak. Nyanyian yang amat sayur. Bila aku amatnya betul-betul, alangkah terkejutnya aku. Itu adalah lagu ulik mayang. Shit. Sekarang jam 2 setengah pagi. Sekarang saya syutingnya. Suara nyanyian itu sebiji macam suara aku. Dengan perasaan takut, aku kembali masuk ke bilik dan tidak meneruskan niat untuk makan. Aku berselubung, selimut kerana rasa takut dan seram sangat. Selepas beberapa minit, suara menyanyi itu terhenti. Akan tetapi, aku sukar untuk tidur kembali. Pada pukul 4 pagi, lagi sekali aku terdengar lagu ulik mayang berkumandang. Kali ini, bukanlah seperti suara aku. Akan tetapi, bunyi seruling yang mendendangkan lagu ulik mayang. Aku menangis ketakutan. Sehinggalah aku tertidur. Keesokan harinya, aku ke sekolah seperti biasa. Balik dari sekolah petang itu, mak memberitahu kakak aku demam dan asik meracau. Aku jenguk kakak di bilik. Kakak terbaring dan berulang-ulang menyebut, Aku tahu asal usulmu, yang laut balik ke laut, yang darat balik ke darat, nasi berwarna hamba sembahkan. Aku tahu asal usulmu, yang laut balik ke laut, yang darat balik ke darat, nasi berwarna hamba sembahkan. Aku sangat terkejut waktu itu. Ini kerana itu adalah rangkap terakhir dalam lagu ulik mayang. Macam mana boleh melengat pada kakak pula ini? Kakak merajau tanpa henti dan asyik menyebut lirik lagu itu. Akhirnya, ayah membawa kawan, seorang ustaz, untuk mengubati kakak. Alhamdulillah, kakak beransur boleh. Bila kakak sehat, kakak menceritakan yang dia demam, selepas melihat aku menyanyi, lagu ulik mayang sambil menari-nari di ruang tamu malam tadi. Istiqah panjang aku, masa bila pulak, menari dan menyanyi. Kan aku tidur awal? Ataupun, itu memang aku. Yang menyanyi dan menari, tidak sedarkan diri. Sampai sini saja kisah aku mengenai ulik mayang. Nasihat aku, janganlah memandang-mandang menyanyikan lagu ini. Kerana menurut apa yang aku tahu, lagu ini bukanlah lagu biasa. Tetapi, ianya adalah sebuah manterah yang selalu digunakan orang dulu untuk menyeru dan berada. Ternyata, lagu ulik mayang yang asli ini sepenggal mantra. Mantra yang digunakan pada orang-orang zaman dulu. Terus orang, saya agak merinding ini, saya syutingnya jam 2.30 pagi sekarang. Dan sebelum saya pamit, seperti biasanya, jangan lupa subscribe dan follow Instagram saya. Bila ada ide atau syaran, kalian bisa DM di Instagram saya. Dan akhirnya, saya Cak Lonjong. Salam Lonjong. Kutahu asal usulmu, yang laut balik ke laut, yang darat balik ke darat. Nasi berwarna, hamba sembahkan. Dan akhirnya,